Meningkatnya temuan kasus virus corona COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan stok masker di pasaran mengalami kelangkaan. Kondisi serupa juga terjadi di kota Manokwari. Sejak kadangnya temuan kasus virus corona COVID-19 di Depok Jawa Barat yang diumumkan Presiden Jokowi 2 Maret lalu rupanya berdampak pada penjualan masker di pasaran. Tidak hanya di ibu kota namun di Manokwari penjualan masker di beberapa apotek mulai dibatasi akibat kekurangan stok. Hal itu diakui Jumail yang sehari-hari bekerja di salah satu apotek di Manokwari. Menurut Mail saat ini stok masker PBM atau masker bedah di apoteknya mengalami kekosongan karena dari pihak distributor juga belum tersedia. Apabila tersedia pembelihannya dibatasi hanya 2-3 box saja dan biasa dijual eceran 4.000 rupiah dari harga sebelumnya 2.000 rupiah. Harganya naik ya kita juga kasih naik. Biasanya kan kalau saya biasa beli kan katanya sampai ada yang 2.000, 1.000, itu benar gak? Itu yang harga normalnya 2.000. Kalau sekarang itu kita dapat ya paling 2 box, 3 box. Cuma ada yang 4.000 rupiah. Harganya itu sekarang naik. Naik berapa kak? Sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat, itu berarti 6.000 ke atas atau 10.000 ke atas. Ya kan, kalau ini ya sih. Kita jual sih 4.000. 4.000. Meski demikian, di apoteknya masih menjual masker N95 dengan harga Rp40.000 per satu picis. Selain masker, stok hand sanitizer juga mengalami kekosongan. Masker N95. Membutuhkan gak sekarang kayak misalnya, masyarakat banyak yang butuhin tidak? Kayak masker yang biasa itu kan kan lagi adanya kayak gitu. Masker biasa sih memang masker yang butuh. Karena untuk menggantari virus, itu yang untuk berjagaan lah. Tapi sekarang stoknya sekarang sudah susah dicari. Sampai di PBF saja sudah posis terus. Itu pun kalau ada paling cuma dikasih 2, kasih 3, 5. 2, 3 box gitu. Seperti diketahui, penggunaan masker merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran virus corona COVID-19. Khususnya orang yang sudah sakit atau mengalami gejala seperti batuk dan pilek disarankan untuk memakai masker. Tessa Patikawa mengabarkan. Khususnya orang itu.